Intro Petugas siaga resyu Basarnas Medan berhasil mengevakuasi jasad diduga korban pembunuhan di jurang di desa Tanah Karo, kecamatan Merk Kabupaten Karo. Humas SAR Medan Sariman Sitorus mengungkapkan bahwa identitas korban bernama Andika alias Gondrong berumur 36 tahun warga desa Karang Rejo, kecamatan Stabat, Langkat. Ia menerangkan bahwa pihaknya mengirimkan 8 orang petugas ke lokasi setelah adanya laporan dari pihak kepolisian Polres Tanah Karo tentang adanya penemuan mayat di dasar jurang. Laporan tersebut diterima malam tadi selasa tanggal 2 Maret tahun 2021 sekitar pukul 22.13 waktu Indonesia Barat dari kabak OPS Polres Tanah Karo. Menurut informasi yang diterima personil kepolisian sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan, bebernya dalam pres relis kepada tribunmedan.com, Rabu tanggal 3 Maret tahun 2021. Informasi dari pihak kepolisian, dijelaskan SARiman dalam tahap menggali informasi dari seorang tersangka dan mendapatkan informasi bahwa tersangka telah melakukan pembunuhan selanjutnya membuang jasad korbannya ke dalam jurang di desa Tanah Karo. Berdasarkan informasi tersebut, sehingga kepolisian resort Tanah Karo meminta bantuan dari Basarnas Medan guna mengevakuasi korban dari dasar jurang. Lebih lanjut, Sariman menjelaskan petugas berjibaku di bawah kuyuran hujan. Namun tim tetap melaksanakan operasi SAR hingga akhirnya sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat hari ini, Rabu tanggal 3 Maret tahun 2021 korban berhasil dievakuasi. Di mana kedalaman jurang sekitar 40 meter dengan kemiringan 70 derajat selanjutnya korban langsung diserahkan ke pihak kepolisian, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!